Halo, selamat siang. Abis makan siang, saya jalan-jalan dulu. Sambil ngecilin perut. Ya. Banyak orang berpikir, kalau mau dapet duit dari internet, itu harus belajar dulu. Anda setuju nggak? Setuju ya. Ya, emang benar, kalau mau dapet duit dari internet, harus belajar dulu. Tapi, jangan salah belajar gitu. Karena kalau salah belajar, Anda akan buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Setuju ya? Kalau gitu, di era ini, apa sih yang harus dipelajarin supaya nggak salah belajar? Nah, di siang yang cerah ini, saya mau sharing nih, ada tiga keahlian penting. yang Anda harus miliki. Kalau Anda mau dapet duit dari internetnya, nggak pakai lama. Oke. Apa aja tuh keahliannya? Keahlian yang pertama, jangan cari yang susah. Cari yang mudah. Anda mau cepet kan dapet duitnya? Kalau gitu, ngapain cari yang susah gitu? Cari aja yang paling mudah. Nah, cari yang susah itu seperti apa? Cara yang susah misalnya, Anda mau bikin toko online sendiri, cari produk sendiri, lalu bikin website sendiri, udah gitu marketing ini sendiri. Itu cara yang susah di era ini. Kalau cara yang mudah gimana? Nah, cara yang mudahnya, ada satu sistem yang Anda bisa ambil, yang namanya sistem afiliat. Afiliat itu apa? Afiliat itu artinya, bahasa awamnya itu makelar atau broker gitu ya. di mana Anda menjual produk dari orang lain. Jadi, Anda nggak perlu membuat semuanya sendiri. Nggak perlu bikin web sendiri, nggak perlu cari produk sendiri gitu ya. Semuanya udah ready. Anda tinggal promote aja. Anda tinggal promosi aja. Nah, sistem afiliasi sendiri di era ini banyak banget. Banyak banget. Anda harus cermat nih, memilih sistem afiliasi yang benar-benar bagus itu yang mana. Saya kasih bocorannya ya. Kalau Anda mau sistem afiliasi yang menguntungkan, Anda harus cari yang punya funnel sistem. Funnel itu apa? Funnel itu pipa uang otomatis. Sehingga Anda bisa memiliki multiple stream of income atau income yang datangnya terus-menerus. Nah, contoh funnel, saya cerita singkat aja ya. Misalnya, Anda jual produk yang paling murah dulu. Produk apa? Nah, itu adalah merupakan small case-nya Anda. Dimana setiap orang pasti mampu beli produk ini. Nah, nanti setelah Anda buat funnel-nya, maka yang beli produk small case Anda, itu akan diarahkan secara sistem nih. Bukan oleh Anda, oleh sistem. untuk mengambil produk yang kedua yaitu produk yang high ticket namanya kalau di internet ya. Produk yang harganya lebih tinggi dibanding produk yang pertama. Misalnya produk yang pertama harganya 500 ribu. Produk yang kedua Anda mungkin 2 juta gitu harganya ya. Nah, setelah itu nanti orang yang mengambil produk kedua Anda itu akan diarahkan lagi by system untuk mengambil produk yang premium Anda. Misalnya produk premium Anda harganya 15 juta atau 20 juta gitu ya. Jadi, yang mengarahkan semua ini adalah sistem. Anda hanya perlu menjual produk small case-nya Anda. Nah, itu adalah cara kerja funnel. Jadi, Anda nggak perlu menjual ketiga-tiganya sekaligus gitu ya. Anda memanfaatkan yang namanya funnel. Nah, itu keahlian pertama. Jadi, keahlian pertama kalau Anda mau make money-nya cepat dari internet, Anda harus punya funnel system yaitu sistem afiliasi. Oke, sekarang setelah Anda punya funnel-nya, Anda harus bisa tahu nih gimana caranya mendatangkan traffic. ke funnel Anda. Karena kalau nggak ada yang lihat funnel Anda, sebagus apapun Anda buat, tercuma nggak bakal ada yang lihat, nggak bakal ada yang beli gitu. Jadi, setelah Anda punya funnel yang bagus, Anda harus bisa mendatangkan traffic. Nah, salah satu cara mendatangkan traffic di era ini ya, yaitu menggunakan Facebook ads beriklan di Facebook. Nah, untuk beriklan di Facebook, ini ada beberapa cara yang Anda bisa lakukan. Saya ringkaskan tiga hal aja ya. Yang pertama adalah Anda buat dulu Facebook fanpage. Anda buat dulu fanpage. Ya, itu satu halaman yang disiapkan oleh Facebook memang untuk Anda berpromosi atau untuk Anda beriklan gitu. Nah, setelah Anda jadi fanpage-nya, Anda isi dengan konten. Konten itu apa? Konten itu Anda isi dengan postingan-postingan gitu. Ya, di beberapa Facebook live saya yang sebelumnya saya udah bagikan nih, konten-konten apa aja sih yang kira-kira menarik engagement yang tinggi. Nanti Anda bisa search di Facebook saya sebelumnya ya. Nah, setelah Anda buat konten, kemudian bagaimana caranya Anda mendatakan target market Anda. Jadi, nggak semua orang itu bisa lihat iklan Anda gitu. Jadi, Anda mentarget ya. Karena Anda mau biaya iklan Anda murah kan. Jadi, Anda harus mentarget. Contoh target. Contoh target ya. Misalnya, kalau Anda jual makanan, terus ya kuliner, minuman, lalu tas atau aksesoris, atau sepatu misalnya. Nah, itu cocok untuk usia-usia 18 sampai 25 tahun. Lalu, kalau usia 25 sampai 35, cocoknya apa? Cocoknya Anda jual MLM, terus pengembangan diri, lalu properti, itu cocok ya. Lalu, kalau usianya 35 sampai 45 tahun, bisnis apapun cocok. Yang penting, jangan terlalu high tech gitu. Karena usia-usia 35, 45, biasanya agak-agak gantec. Nah, kalau usianya di atas 45 gimana? Di atas 45 cocoknya produk-produk yang kaitannya sama produk kesehatan, terus spiritual, ya itu cocok banget. Nah, itu adalah baru salah satu contoh gitu, keahlian yang Anda harus miliki untuk mendatangkan traffic. Masih banyak banget ya, yang harus Anda ketahui. Nah, setelah Anda punya dua keahlian ini, ya keahlian bikin funnel, terus keahlian mendatangkan traffic. Nah, sekarang siapa yang mau pembeli itu datangnya terus-menerus? Siapa yang mau? Semuanya kan? Anda pasti mau kan? Membeli itu nggak berhenti-berhenti gitu, datangnya terus-menerus. Nah, untuk Anda bisa mendatangkan pembeli yang terus-menerus, Anda harus punya keahlian yang ketiga, yaitu personal branding. Ya, personal branding itu apa? Contohnya, kalau saya sebut mobil mewah, itu apa? Ada yang bisa sebut di sini mobil mewah? Coba sebutkan apa mobil mewah. Ya, ada Mercy, ada Aston Martin, ada Bentley, ya, ada Porsche, ada Roller Royce, dan sebagainya. Itu mobil mewah. Nah, kalau saya sebut mobil Niagara, apa? Mungkin ada bilang Kijang, ya, Toyota, dan sebagainya. Nah, Anda bisa kebayang nggak? Kalau pelanggan atau pembeli Anda itu mau beli produk dari Anda, mereka ingatnya nama Anda, mereka ingatnya tuh brand Anda. Itu artinya personal brand Anda udah jadi. Itu enak banget. Jadi, Anda yang akan dicari-cari oleh pelanggan atau customer atau pembeli Anda. Nah, sekarang siapa nih yang mempunyai tiga keahlian ini? Tiga keahlian, tiga skill yang harus dimiliki untuk menjadi internet milioner. Saya ulang ya, tiga keahlian ini. Funnel. Ya, Anda bisa membuat funnel. Yang kedua, mendatangkan traffic dari Facebook. Facebook ads. Dan yang ketiga, personal branding. Ya, Nah, biasanya kalau Anda ingin belajar tiga skill ini, ya, di workshop, itu Anda harus ikut yang namanya workshop terpisah-pisah, gitu. Ya, nggak ada satu workshop yang menggabungkan ketiga skill ini, Anda belajar sekaligus. Belum ada. Ya, Anda harus belajar masing-masing. Jadi, Anda harus ikut tiga kali workshop. Nah, dengan Anda ikut tiga kali workshop, otomatis nyambunginya tuh susah, gitu. Ketiga ini. Ya, karena mungkin jarak antara workshop satu dengan yang lain nggak deket. Mungkin berapa bulan baru ada lagi, gitu. Ya, nyambunginya tuh susah. Jadi, Anda juga selain nyambunginya susah, Anda akan buang waktu, buang biaya, gitu. Nah, kabar gembiranya ada nih buat Anda nih. Saya sengaja sharingkan di hari ini, ya. komunitas saya itu sedang mengadakan workshop. Workshop ini tidak setiap bulan ada. Ya, jadi beruntung banget nih Anda yang melihat FB Live saya hari ini, saya menginformasikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk Anda, kalau Anda terapkan, ya. Di mana tiga keahlian ini Anda dapatkan dalam satu hari penuh, ya. Dalam satu workshop full day, 8 jam, di Hotel Bintang 5 di Jakarta Barat, ya. Kapan workshopnya? Tanggal 29 Juli 2018, ya. Di hari Minggu. Hari Minggu besok nih, beberapa hari lagi. Nah, di workshop ini Anda akan belajar tiga keahlian ini, lalu Anda akan praktek langsung di bimbing, beriklan di Facebook, sampai dengan iklan Anda tayang di Facebook, ya. Jadi, buat Anda yang punya produk sendiri, ataupun belum punya produk, Anda bisa belajar. Belajar langsung dari tiga mentor di komunitas ini, ya. Anda belajar banyak sekali hal, ya, dalam 8 jam, sehingga skill Anda itu akan bertambah. Dan Anda akan belajar yang namanya strategi juga. Banyak strategi yang bisa Anda dapatkan. Lalu, keistimewaannya apa sih workshop ini dibanding workshop lain, gitu? Anda tentu bertanya, kan. Kan di luar sana banyak. Workshop internet marketing itu banyak banget. Saya sharingkan mengenai bedanya dengan yang lain, ya. Bedanya, sebelum workshop, ya, Anda akan mendapatkan yang namanya rekaman dari workshop ini. Jadi, Anda bisa pelajarin dulu nih sebelum hari H workshopnya. Anda bisa belajar, ya, Anda bisa dalami, lalu Anda bisa coba praktekkan. Kalau ada yang nggak ngerti, Anda tinggal buat catatan. Sehingga nanti di hari H workshopnya, Anda bisa langsung tanyakan, gitu. Ya, ini artinya seperti Anda ikut workshopnya dua kali, gitu. Yang sekali belajar sendiri, Yang kedua, belajar langsung praktek bareng. Ya, itu satu, keistimewaannya. Lalu yang kedua, pulang dari workshop, itu Anda langsung mendapatkan 200 video tutorial lebih. Anda bisa bayangkan nggak? Video ini adalah berisi apa? Berisi internet marketing. Jadi, kalau Anda pulang dari workshop, lalu bingung, lupa, mulainya mau dari mana, Anda tinggal buka video-video Anda. Ada 200 video tutorial lebih. Dan video ini memang dibuat untuk orang-orang kaptek. Sehingga, dan bentuknya juga video, ya. Jadi, gampang banget diikutin. Anda tinggal praktekin aja, gitu. Ya, tinggal ikutin. Nah, terus keistimewaan lainnya juga pada saat di workshop, itu Anda mendapatkan personal coaching. Artinya Anda dibimbing langsung, gitu, di sebelah Anda. Kalau di workshop lain, kan yang namanya pembicara, ya, pembawa materi, itu pasti ada di atas panggung. Nggak mungkin dia turun dan terjun langsung, ngajarin satu-satu, gitu, pesertanya. Ya, nah, di sini Anda mendapatkan personal coach yang langsung membimbing Anda. Ini enak banget. Jadi, kalau nggak ngerti, langsung nanya. Kalau kaptek banget, dituntun, gitu. Nah, namun, ini kan waktunya udah deket, nih. Hari Minggu workshopnya. Jadi, saya hanya buka, hanya untuk tiga orang lagi. Ya, hanya untuk tiga orang lagi, saya buka seatnya untuk hari Minggu ini. Nah, yang mau, Anda tinggal komen. Saya mau workshop. Komen di bawah ini, saya mau workshop. Nanti saya akan infokan detailnya, ya, dan cara pendaftarannya. Oke? Nah, Anda sudah belajar, nih, tiga keahlian ini, ya. Anda siap-siap praktekkan, supaya Anda bersiap diri dari sekarang untuk menjadi internet milioner. Kalau Anda bersiap diri dari sekarang, nanti di saat tahun 2020, di saat e-commerce Indonesia tembus Rp1.775 triliun, Anda kalau dapat bagian 1% aja, Anda sudah mengantongi Rp146 juta per bulan. Oke? Mulai dari sekarang. Jangan tunda lagi. Itu aja tips saya hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Salam Karyawan Milioner!